Assalamualaikum hari ini saya mau masak timun untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada satu biji atau satu buah timun nah ini teman-teman untuk timunnya saya potong sebelah pangkalnya ya seperti ini dan kemudian saya gosok-gosok ini semakin lama di gosok akan semakin banyak getah keluar nah ini ya teman-teman getahnya sudah keluar dan kemudian potong bagian sini ini tidak mau buangkan saja lalu saya potong bagian ujungnya dan kemudian saya belah menjadi dua bagian nah seperti ini lalu saya belah lagi menjadi dua bagian lagi intinya satu buah saya belah menjadi empat bagian nah seperti ini dan kemudian buangkan bagian tengahnya kalau teman-teman suka ya silahkan untuk tengahnya ini ini boleh dimakan atau boleh dicus ya kalau dicus ini akan seger banget dan pastinya boleh untuk menurunkan darah tinggi ya teman-teman ini bagus banget dan kemudian saya potong-potong saya potongnya serong agak tipis saja ya seperti ini potong sayur sampai selesai terlebih dahulu lalu untuk campurannya saya tambahkan setengah potong paha ayam tanpa tulang dan ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya buangkan bagian kulitnya lalu saya potong-potong nah ini teman-teman kalau mau motong itu juga harus dibikir bagaimana cara motongnya ya nah ini saya motongnya tipis saja seperti ini untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara motongnya potong potong daging ayam sampai selesai terlebih dahulu lalu taruh di wadah bumbui dengan satu sendok teh garam setengah sendok teh garam ya teman-teman lalu setengah sendok teh gula sedikit merija bubuk dan sedikit ngohyong lalu dicampur rata ngohyong itu atau bahasa kantor kantonisnya adalah meyong ven lalu tambahkan satu sendok teh tepung kanji atau boleh tepung maizena diaduk merata ya nah seperti ini setelah diaduk merata lalu tambahkan kurang lebih satu sendok teh minyak kurang nah kemudian diaduk rata lagi setelah bumbui diaduk rata lalu diamkan kurang lebih 30 menit biarkan bumbu meresap terlebih dahulu lalu tambahkan sedikit wortel nah ini teman-teman untuk wortelnya saya kupas dulu ya kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikupas juga silakan saja lalu potong-potong ini saya potongnya seperti ini dulu jangan lupa dicuci bersih lalu dipotong-potong dan kemudian saya potong tipis-tipis nah seperti ini potong sampai selesai lalu untuk bumbunya saya tambahkan 2 iris atau 2 potong jahe jangan lupa cuci bersih dan potong-potong seperti korek api lalu saya tambahkan 3 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan saya gebrek lalu saya jincang ini jincangnya boleh asal-asalan nah ini seperti ini sudah kurang lebih lalu ini ya teman-teman tambahkan kurang lebih 1 genggam tangan camur kuping ya ini masih kering dan kemudian siapkan gelas taruh air lalu untuk camur kupingnya masukkan rendam camur kuping sambil lembut dahulu kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas selalu tumis daging ayam dahulu daging ayam tumis kurang lebih setengah matang lalu kita angkat lalu sisakan sedikit minyak tumis bawang putih dan jahe tumis sampai bau harum lalu masukkan wortel dan oseng-oseng sebentar masukkan timun lalu lalu ini ya teman-teman oseng sempar masukkan jamur kucing lalu tambahkan sedikit air panas nah ini untuk airnya dikira-kira saja jangan lupa gunakan air panas biar cepat mendidih kalau teman-teman tidak mau menggunakan air panas silahkan menggunakan itu ya kaldu ini kaldu ayam kaldu ikan apapun daging sapi nah ini airnya boleh dilebihin karena saya masakin untuk orang tua ya teman-teman jadi ini saya tambahin air yang agak banyak intinya biar sayurnya lembek karena orang tua tidak punya gigi ya nah ini seperti ini saja sudah mendidih lalu kita tutup saja gunakan api sedang cenderung besar masak sampai kurang lebih timun matang sudah waktunya lalu kita buka wah baunya harum banget ya ini tidak usah diurah-arik ya teman-teman lalu bumbui dengan 1 sendok teh garam kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan 1 sendok teh gula sedikit mereja bubuk kemudian tambahkan kurang lebih setengah sendok makan saus tiram lalu kita aduk merasa nah ini teman-teman sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaladu bubuk atau penyikap rasa silahkan ya sekiranya bumbu sudah apa terasa pun sudah oke dan kemudian masukkan daging ayam lalu kita campur merasa saja karena ini daging ayam sudah oke ya teman-teman sudah matang dan seperti ini saja kemudian siap diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya super simple super mudah ya yang pasti enak yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman timun ditumis dengan wortel jamur kuping dan ayam resep yang sangat simple ini tentunya enak banget untuk bahan mudah didapat harga juga terjangkau murah meriah kalau teman-teman tidak suka dikasih daging ayam boleh ditambahin daging sapi ataupun daging ikan dan resep ini tentunya enak banget ya teman-teman disukai keluarga anak-anak pastinya juga suka banget karena ini cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini pun juga nikmat nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati